Ini ada satu filosofi baik di kampung saya katanya begini Kalau masuk ke dalam hutan Kalau mau cari kayu Mau motong kayu Yang dicari yang dipotong duluan itu adalah yang paling lurus Yang paling lurus Untuk kita potong Nah kalau Ini dibalikan ke dalam sistem dunia politik Kata teman bapak saya Jangan heran kalau kamu mau dipotong terus Kalau kamu dalam dunia politik Lebih baik yang bengkok cuma kamu sendiri yang lurus Sama orang pengen motong kamu kan Kalau sampai harus diizinkan Tuhan mati pun Ini satu keuntungan buat saya Karena saya mati sebagai pejabat yang sedang bertempur Mengwujudkan keadilan KJP itu kalau di wilayah kan Kita yang mencari Tapi kalau di sini setiap bantuan apa Yang diutamakan di rusun Saat itu saya dibantu Saya ingat sekali saya udah Sakit lumpuh 2 tahun Operasi itu Itu saya ingat sekali biayanya 130 juta Mulai kelas 1 SMP Sampai kelas 3 Pak Ahok yang bayarin semua Sampai kelas 3 Pak Ahok yang bayarin semua Sudun Semanggi Kita bisa lihat jelas Ada hampir saya rasa 300 atau 400 saya gak tahu RPTRA Pembangunan Jakarta yang luar biasa itu Bahkan tidak menggunakan dana dari APB Tapi Ahok bisa meminta itu ke pengusaha-pengusaha lewat CSR ya istilahnya Pembangunan Jakarta Ahok tidak Selamanya taktis Tidak selamanya bijaksana Ada hal-hal yang perlu Dikoreksi pada Ahok Tapi pada sisi lain Dia memang punya idealisme Punya komitmen Yang mulia APBD Jakarta kan Pak Ahok tidak mau berkompromi dengan Dengan DPRD Yang karena dia menemukan ada 12 triliun Uang yang Apa terindikasi korupsi Maka dia tidak mengikuti konstitusi Yang dia harus datang ke DPR Berkompromi dengan DPR Bernegosiasi dengan DPR Dia tidak lakukan itu Maka disuruhkan Udah lah kita tahulah legislatif kita Baik DPRD tingkat 2 tingkat 1 Sampai saya di pusat itu Kadang-kadang kita lupa ya Ahok itu ibarat Ya ikan Dia sudah tahu berenang Ya mana ada ikan yang tidak tahu berenang Begitu dia sebagai seorang eksekutif Ya dia sudah tahu apa yang dia kerjakan Memang ada masalah-masalah Yang terkait dengan Hak pemukiman masyarakat miskin Yang dikenal dengan apa itu Penggusuran-penggusuran seperti itu Apakah itu Kali Jodoh Kampung Aquarium Bukit Duri Dan lain sebagainya Yang itu berkentangan dengan Prinsip-prinsip Presim hak asasi manusia Mereka-mereka yang tergusur Itu maunya kita Itu diberikan penghidupan yang lebih layak Ya Dirusun misalnya Kepatingannya lebih layak Lingkungannya lebih sehat Saya sekarang tahu Saya bersyukur Oh ternyata kalau dibongkar itu Banyak manfaatnya Jadi kita mikir Oh ya ternyata Kalau kita kerja keringat sendiri Walaupun sedikit Itu lebih indah gitu Saya itu sebenarnya gak ada penyesalan Berarti yang udah-udah Sekarang kita udah tinggal disini Sekalipun kita bayar Kontrakan Oh bisa mah Kalau bisa Ya mau bilang saya begini ya Aturan jangan bayar kontrakan ya Bu Ahok itu punya masalah dalam Narasinya 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 Kacau Pemimpin itu tidak boleh narasinya kacau Tapi mungkin Teknikal Apa namanya Programnya itu Ya beberapa mungkin Bisa di Anggap baik gitu Tapi Kedua-duanya itu Dia gagal Package secara baik Sehingga Bukannya dia menjadi sesuatu Yang ditunggu-tunggu Pemimpin yang diharapkan gitu Tapi justru yang merusak Hubungannya dengan orang Soal narasinya Ahok Memang Saya yakin Banyak juga Teman-temannya dia yang lain Atau pendukung-pendukung yang lain Juga pasti pernah menasehati dia Mengenai narasi Ini kita sepakat Saya rasa Yang pro dan kontra Ahok Sepakat bahwa Ahok kadang-kadang berlebihan Ketika meluapkan emosi Atau dan lain-lain Nah Komunikasi publiknya Pak Ahok Memang Buruk ya Menurut saya Kamu gak bisa begitu Saya bilang Kamu tahu bahwa Pemerintah itu Ada rule-nya Ada aturannya Ya Jadi kamu juga mesti Complied dengan itu Tidak Tidak semua niat yang baik Tidak semua idealisme Itu bisa dilaksanakan Dengan sempurna Kalau Ya Kita tidak Pijaksana Kalau saya melihat dia Walaupun dia kasar Karena dia punya prinsip mbak Karena orang yang punya prinsip itu Emang beda-beda Satu kalau orang udah punya prinsip Ya harus Ah ya ah Dia gak mau Pekerjaan dua kali Bukan Bukan ini Bukan hatinya dia yang begitu Cuma kalau dia tegas Sebenarnya dia baik Saya yang ngerasain dia baik Kan Tanggung jawab dia Sebagai pemimpin Harus Membuat dia tuh Harus tegas Ya itu mah Mau kasar mah Memang dia Memang sifatnya begitu Kita jangan Aduh Kalau mikir kesitu mah Orang kalau mau kerja jujur Begitu bu Ada aja Tinggal lapor aja Kalau lapor kita selidikin Kalau PNS yang pungli Pasti kita berhentikan Kalau yang non PNS Yang main pasti kita pecat Tapi dia udah kaya Nah kalau dia masih macam-macam Kita lapor polisi saja Kita proses Mendingan aku ajak dia ke pengadilan Saya akan buktikan Kenapa dia ngincer kita seperti itu Dan dia tuh agak salah kali ini Saya berani nantang kok Periksa harta saya Pajak saya bayar Sama biaya hidup Berani gak lu pejabat BPK begitu Mulai sekarang Periksa ya DKI sekencang mungkin Periksa saja Bila perlu bikin sampai Ahok Bisa masuk penjara Tapi saya akan menuntut Seluruh kabupaten kota Provinsi se-Indonesia Dasar periksanya sama Anda dengerin saya Anda dengerin saya Saya jelasin baik-baik ya Ibu kalau buang sampah Di tanah ibu sendiri Bayar saya Mau gak ibu? Bayar saya Mau gak? Gak mau tau? Lu jawab Ya bapak saya itu orang yang percaya Bahwa kalau mau merubah nasib Itu semua di pendidikan Jadi pendidikan itu nomor utama Jadi bapak saya sudah bilang Kalau bapak saya harus jual kepala bapak pun Bapak jual Supaya kalian selesai sekolah Karena prinsipnya begini Kalau kamu diwariskan harta yang banyak Kamu jadi orang kaya Kalau dirampok Dibunuh orang Kamu meninggal sebagai orang miskin Hari itu Kalau ditipu orang Langsung jadi orang miskin Tapi kalau kamu Berpendidikan Orang benci kamu Bunuh kamu pun Kamu tetap meninggal Mati tetap sebagai orang pintar Saya kira pengen mau mencapai Tidak ada yang salah kok Tidak ada yang salah kok Tidak ada yang salah Tidak ada yang salah Saya seperti orang yang tidak tahu Berterima kasih Apabila saya tidak menghargai agama Dan kitab suci orang tua Dan kakak anak saya Yang Islamnya sangat patah Saya sangat sedih Saya dituduh Menista agama Islam Karena tuduhan itu Sama saja Mengatakan Saya menista Dalam tua angkat Dan saudara-saudara Angkat saya sendiri Yang sangat saya sayang Dan juga sangat sayang Pada saya Menista muda Lepas Bayat Terima kasih telah menonton